setelah itu Raja Najasyi meminta bukti sebagian dari ajaran Nabi yang kalian ikuti itu coba apa buktinya iya maka Ja'far Ibn Abi Talib sengaja memilih buktinya dengan membaca surat Meriam kenapa? karena Ja'far tahu Raja Najasyi ini pemanut Nasrani yang sama-sama memuliakan Nabi Nabi Isa alaihi salam akhirnya dia membaca surat Meriam di awal-awal dan seterusnya iya ternyata Raja Najasyi ini menyimak dan dia mengerti makna dari ayat itu akhirnya dia pun menangis ini pengaruh kalau dengar baca ayat paham maknanya nangis sampai membasahi jenggotnya ternyata ternyata bukan cuma Raja Najasyi yang nangis didapati para uskup-uskup pun ikut nangis juga karena disitu kan diceritakan bagaimana kisahnya Meriam yang dikejar-kejar oleh orang-orang Ehudi berusaha untuk membunuh dan menyalibnya iya setelah dibacakan awal surat Meriam maka Raja Najasyi berkata inna hadha walladhi ja'abihi isa layakhruju min mishkatin wahidah sumbuh apa yang telah diajarkan oleh Nabi kalian ini dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa sama benar-benar keluar dari satu rentera yang sama iya satu cahaya yang sama akhirnya Raja Najasyi menoleh ke arah Amr dan kawannya dan disuruh agar keduanya pergi dan Raja berkata pergi kalian aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian selamanya ini berkata Terima kasih telah menonton!